Motif pelaku penyerangan di Maposet penjaringan Jakarta Utara awalnya karena depresi, namun belakangan mengaku ingin mati syahid. Kita akan membahasnya bersama Kadif Mas Polri, Irjen Pol, Setio Wasisto. Selamat malam Pak Setio. Selamat malam Mbak. Pak Setio, apa sebetulnya motif dari pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan sementara? Iya, setelah didalami oleh rekan-rekan khususnya Redensus dan dari Polda Metro Jaya, bahwa keterangan dari kakaknya memang yang bersangkutan. Dua-tiga bulan terakhir ini ada kecenderungan untuk menyendiri, kemudian tidak mau bergaul dan tidak ada interaksi dengan luar ya. Nah kemudian memang ada penyakit, riwayat penyakit. Tapi setelah didalami oleh rekan-rekan dari Redensus, tidak ada kaitannya dengan terorisme. Tapi yang bersangkutan mengaku bahwa ingin mati syahid dengan cara menyerang polisi. Nah ini yang mungkin harus kita dalami lebih lanjut. Betulkah pelaku meninggalkan surat wasiat seperti itu? Keterangan dari yang bersangkutan dan dari keluarganya ada memang. Dan disitulah kemudian keinginan kuat untuk mati syahid dicantumkan? Karena memang dia merasa, apa namanya, karena penyakitnya, kemudian dia sudah bekerja karena bosan keluar. Ada faktor ekonomi juga dan ada faktor yang mungkin harus kita dalami lagi. Apakah yang bersangkutan ada tekanan-tekanan yang menyebabkan sehingga dia ingin mati syahid dengan cara menyerang polisi. Tapi apakah ada indikasi motifnya juga di latar belakang oleh aksi terorisme? Begini, aksi terorisme itu kan bermacam-macam. Kalau kita lihat bahwa hanya aksi menyerang polisi, kemudian kita akan teliti sampai ke belakang. Keterangan dari kakaknya memang dia pernah ikut satu kegiatan-kegiatan, tetapi itu masih sumir kalau kita sebut dari kegiatan terorisme. Jadi kita tidak berani mengatakan secara tegas bahwa ada kaitannya. Sementara kita dalami dulu. Ini sedang ada pendalaman seperti itu. Tapi aksinya sendiri apakah memang spontan dilakukan atau sebetulnya sudah direncanakan dengan matang? Kalau direncanakan, pasti direncanakan. Karena dia sudah menyiapkan ada dua pisau, satu parang dengan satu pisau potong untuk memotong hewan itu. Itu yang dia persiapkan. Artinya dia sudah mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan itu. Berapa lama kemudian persiapan ini dilakukan dari hasil penelusuran dan juga pemeriksaan dari polisi? Ya, dikatakan tadi keterangan dari kakaknya sebagai keluarga yang terdekat. Dan kakaknya sering memberikan pengarahan, memberikan teguran kepada yang bersangkutan untuk berbuat supaya lebih baik. Tetapi mendadak kan dia kemudian keluar malam-malam sekitar jam 1 lebih membawa pisau dan membawa parang untuk menyerang. Dan memang tujuannya mendadakkan pendegak hukum ataupun polisi seperti itu? Ya, dia berpikir bahwa dengan dia menyerang polisi, dia akan dilumpuhkan sampai mati sahib. Dan dari situlah kenapa kemudian Densus anti-teror kemudian ikut masuk mengintrograsi pelaku? Saya kira semua hal yang memungkinkan apakah ini terpapar aksi terorisme, Densus bisa masuk. Mengenai tadi dikatakan pasca penyerangan terhadap polsek di penjaringan ini, artinya apakah peningkatan keamanan juga segera diberlakukan untuk semua markas polisi ataupun kantor kepolisian lainnya? Begini Mbak, bahwa pimpinan Polri selalu mengingatkan untuk kesiapsiagaan, baik di tingkat polsek, tingkat polres, maupun tingkat polda, dan tingkat mabes sendiri. Dan ini adalah suatu warning, suatu warning bagi kita sebagai, apa namanya, untuk kesiapsiagaan tetap harus di nomor satukan. Di setiap maku, setiap markas, setiap kantor polisi tetap kesiapsiagaan itu nomor satu. Artinya apakah ada peningkatan keamanan Pak Asutio? Kalau peningkatan saya kira biasa Mbak ya, kita sudah biasa itu harus dilakukan. Itu satu prosedur yang harus dilakukan. Pengamanan kalau malam hari bagaimana, kalau siang hari bagaimana itu sudah ada aturannya. Oke, selain kemudian mengamankan kantor polisi, markas polisi dari mulai Polsek dan juga Polres, bagaimana ini pengamanan untuk tingkat nasional, jelang pilak dan juga pilpres terutama Pak Asutio? Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi.